Anak buah Rizik Zihab ini ada-ada aja deh Masa dia ngecam bakal bikin kerusuhan kalau konser Coldplay gak dibatalin Mirip anak kecil gitantrum gak sih? Nah, nama anak buah Rizik ini bernama Novel Balmukmin Dia mengklaim sebagai sekjen ormas yang baru nongol gerakan nasional anti-LGBT Novel dan kelompoknya pengen konser Coldplay dibatalin Alasan mereka nih ngadi-ngadi banget Mereka takut band asal Inggris itu bakal ngekampanyein soal hubungan sesama jenis atau LGBT Karena itu, Novel dan kelompoknya terus melakukan aksi penolakan Novel juga ngancam kelompoknya bakal tongkrongin dan menyerbu Bandara Soekarno-Hatta Katanya, begitu Coldplay tiba mereka langsung rusuh Selain itu, Novel juga ngecam bakal menggeruduh gelora Bung Karno Senayan dan hotel tempat singgah para personil Coldplay Dia juga gak segen-segen loh akan bakar dan robohin panggung Coldplay walaupun harus berhadapan dengan aparat 10i Polri Pihaknya, kata Novel tinggal tunggu komando dari Panglima Granati LGBT yang juga wakil ketua pertimbangan MUI Pusat Muhyiddin Junaidi Karenanya, pemerintah Indonesia gak ciut sama gertak sambal anak buah Rizik itu Menko Polhuka Mahfud MD mengancam akan menurunkan aparat kalau ada pihak yang ingin menggagalkan konser ini Yang lebih lucu lagi nih anak buah Rizik itu malah ngelaporin Mahfud MD ke baris krim Polri anak buah Rizik itu menuding Mahfud sedang menantang perang dan ingin mengadu rakyat dengan aparat tanggapan gertak sambal anak buah Rizik itu datang juga dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Sandi bilang gertakan novel gak bakal bikin ciut pemerintah katanya konser Coldplay tetap berlangsung sesuai rencana Sandi juga bilang pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian supaya konser Coldplay ini dapat berjalan dengan aman dan nyaman Coldplay bakal manggung di GIPK tanggal 15 November konser ini punya potensi ekonomi yang besar sekitar 70-75 juta dolar AS semoga konser Coldplay sukses dan aman ya dan dua jempol buat pemerintah yang gak ciut sama gertakan anak buah Rizik yuk kita dukung keberanian pemerintahan ini pemerintah yang makul Pemerintah Kitab